halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi dengan saya lia menol bernama kabar itu lor di video kali ini saya mau berbagi resep masakan hongkong buat sehari-hari kangkung majikan lor dan alhamdulillah ini sangat disukai majikanku ya lor ini adalah jamur kuping pertama ini saya rendam dulu jamur kuping yang kering atau biasanya di hongkong disebut dengan wanji ya saya pakai segini saja sudah cukup pakai secukupnya tergantung yang makan ada berapa orang ini direndam dengan air biasa maksudnya air dingin biasa gak usah air panas dan setelah itu ini adalah kamcam namanya itu di hongkong kamcam tapi di indonesia ini aku gak tau apa menurutku adalah koyok pisang singapok tapi ternyata itu bukan koyok kembang pisang tapi ternyata itu bukan jirene oke lanjut dan setelah itu sayap ayam ini saya menggunakan 5 saja sudah cukup tergantung sesuai yang makan ada berapa orang oke lanjut dan setelah itu bisa ditop belah menjadi 2 bagian seperti ini dipotong ya lor ya kalau misalnya gak dipotong ya gak apa-apa kalau aku biasanya tak potong seperti ini oke dipotong pelan-pelan pelan-pelan seperti ini sampai selesai dan setelah itu ini nanti dicuci lagi sampai bersih ya dan setelah dicuci bersih lalu bisa ditaruh di mangkok kalau misalnya terlalu banyak air bisa dilap menggunakan tisu makanan ya lor supaya nanti bumbunya itu meresap di sayap ayamnya gitu ya dan juga sayap ayamnya gak bau amis gitu ya harus sampai gak ada air oke pertama ini pakai gula lalu tambahkan tepung maizena dan setelah itu tambahkan minyak wijen terus tambahkan kecap asin lalu bisa ditambahkan dengan merica bubuk lalu tambahkan saus tiram secukupnya sedih bayi sedih enak-enak setengah sendok makan kuih sebenarnya ya lor ya oke lanjut dan setelah itu diaduk sampai merata diulat sambil diremes seperti ini bumbunya iku meresap ya lor ya oke lanjut seperti ini lakukan sampai selesai dan setelah itu ini jangan langsung dimasak loh kok gak bareng balik ngeyip jadi kalau marinasi atau ngeyip iku harus dipisahkan ya lor iku tujuannya supaya enak maksudnya soalnya aku pernah mencoba takyip bareng iku rasanya bito nah bisa dicoba dengan cara saya seperti ini oke lanjut bisa ditambahkan dengan jahe jadi ciri khasnya harus ada jahe kalau gak suka gak dikasih rapopo karena ini yang makan anak bosku suka jahe kan ada anak yang satu gak suka jahe jadi kalau hari ini saya makan suka jahe jadi tak tambahin jahe seperti ini oke lanjut dan setelah itu ini saya mau tutup dulu saya diamkan dulu didiamkan sekitar 20 menitan ya lor ya supaya bumbunya meresap dan jadi ini nanti disetim oh enak banget empuk enak dan bumbunya meresap pokoknya dicobalah oke lanjut ini saya tutup dulu dengan plastik lalu disisihkan dulu dan setelah itu ini sudah empuk makan kering dan setelah itu harus dicuci sampai bersih sampai warna coklat sampai airnya warna putih setelah itu diperas setelah diperas langsung di dibundeli dibundeli di tali seperti ini ini harus di tali lebih menarik daripada selonjur selonjur mending diginikan harus diginikan di tali seperti ini nah ini pelan-pelan baik terlalu keras tidak terlalu ditarik kenemenan kok putul kalau aku mau soalnya kan ini tidak terlalu keras sudah sudah lembek sudah lembek sudah empuk oke pokoknya di tali sampai selesai di tali dibundeli sampai selesai oke ini sudah selesai lalu saya sisihkan dulu dan setelah itu lanjut ke jamur kuping oke pertama jamur kuping biasanya tak buang bagian ini pucuknya bonggol ini ini tidak bisa menyebutkan ini harus dibersihkan aku setiap masak jamur jamur kuping yang kering harus dibersihkan seperti ini bagian ini oke digunting-gunting seperti ini saja dan setelah itu ini nanti harus dicuci sampai bersih soalnya menurutku kotor banget harus menggunakan tepung maizena lebih bersih terus di power bersih terus bolak-balik ada 10 kali tidak selesai aku nyuci pokoknya sampai benar-benar bersih menurutku jamur kuping dikering jadi rotok kotor jadi harus dicuci beberapa kali gitu nah seperti ini oke resep ini alhamdulillah suka masakan hongkong masakan cina ini enak banget lor oke dicuci dulu sampai bersih sepoknya tak skip disek dicuci sampai bersih dan setelah itu baru bisa dibumbunin terus diperas supaya tidak ada air dan setelah itu baru dibumbunin pakai gula sama saja seperti tadi dan setelah itu tepung maizena tambah saus tiram terus mirica bubuk atau lada bubuk dan setelah itu tambah minyak wijen juga oke setelah minyak wijen ini saya tambahkan kecap asin secukupnya terlalu oke terlalu oke kasinan dan setelah itu diaduk sampai merata jadi ini diaduk sampai roto disek baru nanti masuk ini seperti ini harus disendirikan beda dengan apa jenis sayap ayam mau oke terus disatukan seperti ini terus diaduk sampai roto terus ini didiamkan sekitar kurang lebih 5 menit sambil merebus apa jenis merebus air sampai mendidikan di setem terus ini bisa ditaruh di piring di piring yang bawah setem ini pertama saya taruh di bawah seperti ini oke semuanya dan setelah itu baru di atasnya dikasih sayap ayam pokoknya sembarang sampai jalan nyetin bagaimana kalau seperti ini terus dimasukkan taruh ayam di atas seperti ini sayap ayam ini pakai daging ayam 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 utuh di pecel ayam oke taruh semuanya disini ditutup disi terus tambah ini ini adalah hongco atau kurma merah kalau bisa harus dibuang isinya sebelum dimasak harus dibuang isinya seperti ini harus dibuang supaya tidak kecut memang harus dibuang kalau isinya hongco kurma merah oke dan setelah itu ini bisa dilap disi nah kita lap ben resi ben kelihatan bagus penyajiannya setelah itu saya menggunakan setiman ini kalau misalnya tidak ada pakai tidak tidak pakai ini lebih enak dan tahan lama panas oke terus ini sudah siap di setim air mendidih terus masukkan menggunakan api sedang saya setim selama 15 menit karena menggunakan ini saya setim 15 menit kalau semisalnya sampai tidak menggunakan ini setiman dimsum ini 13 menit sudah cukup oke ini sudah matang seperti ini hasilnya ini saya wampu banget rasa ini enak resep bumbunya bisa dilihat tulang itu keluar mantap semoga majikan saya suka seperti majikanku dan terima terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis jangan lupa yang belum subscribe mohon di subscribe dulu yang sudah subscribe semoga Allah membalas kebaikannya sampai dan kalau suka konten saya bisa di share ke media sosial sampai oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye